Halo semuanya, selamat datang di pojok arem-arem Hah? Pojok arem-arem? Arem-arem, arem, arumi, Emil gitu Enggak sih, bohong, bohong, bohong Enggak, kita tuh harus opening dengan ceria-ceria Konteks lokal, bagus, konteks lokal Soalnya biar Mas Emil tuh gak serius gitu Kalau awalnya sudah serius, wow, susah dibawa bercadanya gitu Oke, hari ini kita mau duduk disini Mungkin spotnya sama sama video sebelumnya Tapi kali ini kita gak main game Aku mau membahas, jadi aku ngajak Mas Emil Mas, ayo temenin aku, yuk Aku pengen membahas sesuatu Tapi di depan teman-teman semua Perawal kisahnya tuh dari Ini Mas, sebenernya ini udah agak lama Sekitar sebulan yang lalu Ada pelantikan 17 bupati dan wali kota di Jawa Timur Nah, aku kebetulan melantik ketua tim penggerak PKK-nya Di 17 kota dan kabupaten tersebut Nah, apa yang spesial Dan apa yang berbeda Jadi gini Pelantikan kemarin itu brings all the memories Jadi kayak mengungkap kembali Kenangan-kenangan Dan aku juga baru sadarnya pas ada di sana gitu Ternyata banyak banget kenangan-kenangan Yang apa ya Menceritakan sedikit perjalanan kita gitu Terutama Mas Emil sih Jadi dari video yang ini loh Mas Tapi kan kamu udah sering melantik sebelum itu Tapi berbeda Jadi yang waktu kemarin itu Pelantikannya Itu kan periodenya Mas Emil Jadi persis waktu Oh iya 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 Persis 5 tahun Dari pertama kali Bertugas Biasanya kalau pelantikan yang lain itu kan Beberapa bupati dan wali kota itu Di ruangan yang berbeda gitu Agak kecil Karena kan cuma satu atau dua Itu kan di ruang tengah Gerhadi Kalau yang ini yang di ruang aulanya itu ya Nah itu kan persis banget settingannya Seperti waktu pas Mas Emil Bukan dejavu Kalau dejavu kan kita gak inget Jadi kayak reka ulang kejadian Tapi dengan posisi yang berbeda Nah aku tuh sampai pada saat itu masuk Itu bener-bener pas di momen itulah aku inget Ya ampun ternyata Kembali lagi tuh semua ingatan Semua rasa yang terjadi Gimana nervousnya Gimana bangganya Aku waktu pas pertama kali nemenin Mas Emil Sampai dimana aku duduk Waktu itu nemenin Mas Emil Apa aja kejadian Mau yang bikin Apa namanya Bikin terharu Sampai yang bikin malu Juga ada Bikin malu Ada mas namanya Aku baru pertama kali dilantik Aku juga pertama kali dilantik Sebagai ketua timur PKK Kabupaten Tenggalek pada saat itu Malu atau bikin malu? Bikin malu Kejadian apa gak inget aku? Nanti aku kasih tau Nah tapi sebelum kita kesitu Aku pengen tanya Mas Emil tuh Perasaannya sama atau enggak? Kalau yang kemarin emang beda Itu persis angkatannya Mas Emil Dari masuk Grahadi Udah ada Apa? Iring-iringan Iya kan Di jalan dari depan Dikasih drum band Sampai masuk gitu Itu mirip banget Lima tahun lalu kita Tapi bedanya kita Waktu itu yang dilantik Bener Nah Kamu masih inget gak Pas suasana Atau apa ya Aku ada ini Ada videonya Waktu itu Lima tahun yang lalu Dengan muka aku yang masih Lebih muda dari sekarang Ini dari hotel mau jalan Iya Cuman maksudnya kan Ini semua suasana seperti itu Mirip-mirip Betul Inget loh aku Bedanya cuma mereka pada Pake masker tahun ini Enggak aku inget banget Pertama kali Mas Emil itu Pas pake baju bupati itu Aku langsung reaksi Wow Mas Mas Emil jadi bupati Tapi kayak mirip pilot ya Karena bajunya kan mirip pilot Aku kan jarang banget Ngeliat baju Resmi Apa sih itu namanya PDI Uya Iya Pakaian dinas Pacara Beneran Jadi Sebelumnya Aku jarang banget Ngeliat pejabat yang pas Warna putih-putih itu loh Gitu Nah pas aku liat mas Emil pake itu Wow mirip pilot ya Gitu Tetapi bukan hanya itu Pada saat Mas Emil pake itu tuh Gimana ya Setelah Jadi yang Angkat di aku tuh Suasananya tuh Lebih ke yang Antara lega Antara bersyukur Dan juga Terharu Karena pada saat itu Itu kan betul-betul Awal dari Bukan hanya perjalanan politiknya Mas Emil Tapi juga awal dari Hidupnya Mas Emil Dan juga aku tuh berubah Karena dari pertama kali kita kenal Mas Emil tuh kerjaannya apa Aku juga kerjaannya apa Kita punya hidup yang berbeda sekali Dan pada saat hari itulah Ketika dilantik itu Itu seperti sudah Resmi banget Bahwa we shifting our life Jadi kita udah tau Biasa menjalani hidup kita seperti apa Terus Mas Emil dilantik tuh Kayak bener-bener kayak baru Baru Masukin Bapak baru Masukin Lahana roller coaster We don't know what We don't know what to expect Tanggal 17 Februari 2015 Saya 10 Jawa Timur Atas nama presiden Republik Indonesia Dengan kesini melantik Saudara-saudara Emil Elas Yanto MSI Sama saudara Mohamak Nur Arifin Sebagai Bupati Wakil Bupati Penggara Kalau Mas Emil tuh apa gitu Mas perasaannya Waktu itu pertama kali Di Dari mulai masuk ke Gerahadinya Terus juga pakai baju Bupati itu Sebelum Dilantik itu Mungkin sekarang gak keras ya Karena sekarang ya kita di Gerahadi Kan gitu kan Tapi dulu Selama Sebelum dilantik Gak pernah ke Gerahadi Cuma lewat aja di depan Gerahadi Oh ini Bapak bukan pejabat Pak Iya makanya Dulu tuh biasa Zaman Belum Bahkan belum Kepikiran politik Sering lewat depan Gerahadi Ini apa nih Nanya Mas Kuku Itu Gerahadi Oh apa Kantor Gubernur ini Oh gitu Keren ya Kerasik-kerasik Belanda Yaudah Jadi rasanya ya Gimana gitu Masuk ke situ Dalam kapasitas Kayaknya mulai Mulai kerasanya Bukan cuma pas dilantik sih Pas gelah direstik aja Udah kayak wah Aku inget kamu bilang gini Mas Ini Apa Kita kan dilantik tuh bareng Burisma Bareng Pak Anas Aswar Anas Waktu itu yang Sebelum masuk politik Kenal mereka dari Dari berita Dari TV Ngeliat di talk show Tapi Kita bareng-bareng nih Sekarang dilantik sama mereka Tapi kamu bilang gini Bahwa Buat banyak orang Dilantik ini adalah Puncak Karir Mungkin punya karir bagi banyak orang Karena memang pada saat itu Usianya kan memang sudah usia senior sekali Tapi Kita justru mengawali hidup Dengan dilantik ini Jadi mengawali Karir yang baru Karir baru Di usia yang relatif Masih agak muda Ya waktu itu Rasanya Ya jadi iya juga ya Ini kita mulai sesuatu yang Bakal dibawa kemana nih Hidup ini Habis itu Jadi bupati Dan bener-bener sebagai istri ya Maksudnya sebagai istri Pelantikan Mas Emil itu Kayak sesuatu yang Oh finally Jadi Finally kayak melepas Karena perjalanan kita kampanye Kita bener-bener bonek Kalau bahasa Surabayanya Bonek Kita bukan orang politik Gak ngerti politik Jadi Udah gitu Ketika kita decide Untuk melepaskan di Jakarta Kita mau bertaruh di Tenggalek Kita tinggalin semua Udah bener-bener totalitas Seperti hidup kita tuh Udah 100% disana Tapi pada saat itu Ketika kita kampanye Kan status kita belum jelas Dalam arti Ya kita masih calon Bupati Tetapi Berkampanye Menjadi calon Bupati tersebut Itu Mengundurkan diri dari BUME Ya Sehingga Sebagai seorang istri ya Apa ya Wajar ketika Ketika Aduh gimana nasib aku ke depan ya Gitu Kemudian Ya itu Karena kita totalitas Dan ketika kita Gak ngerti Politik itu sendiri Akhirnya Ya Tabungan Abis Bukan karena Politik itu mahal Atau apa ya Karena kita gak ngerti Waktu itu Lagian juga untuk Biaya pindahan kan Karena bayangin aja Ngegotong semua kehidupan kita Ke Tenggalek Itu kan biaya pindahannya Juga besar Nah itu udah pada saat Pada saat Tapi ada yang berbaik hati Waktu itu aku tuh Dikasih Kerjaan Apa Nyambi-nyambi Kerjaan Bikin-bikin Paper Analisa Jadi Setidaknya Ada tambahan-tambahan Kecil lah Tapi ya Gak bisa maksimal Karena namanya Fokus kampanye Jadi walaupun Even sudah menang aja Pada saat itu Mas Endul sudah menang Tetap di hati aku tuh Masih gelisah-gelisah gitu Bukan karena apa Karena ya Suami saya masih Sebatasnya pengangguran Sampai nanti Saatnya dia dilantik Jadi bener-bener Ngirit hidupnya Dan lain-lain Karena ya memang Sudah Ya sudah habis berjuang Kan gitu Nah makanya ketika Dilari Perubahannya apa? Gak ada Cuman maksudnya kan Suami aku punya status Kerjaan lagi Aku bilang gitu Tapi kan waktu Udah menang Menang kan juga Udah jelas Akan kerja apa Bener sih Tapi you see what I mean Namanya aku Gak pernah ngalamin Yang didirinya politik Ketika dilantik Itulah baru Oh oke This is real Gitu loh Sampai Momen Semua itu Walaupun kamu udah menang Tapi belum dilantik Aku masih was-was gitu loh Mas Gitu Kenapa mas-mas Suami aku Pengangguran Masa menang pilkada Dibilang pengangguran Rumusnya dari mana Kan gak ada kerjaan pasti Waktu itu Akan pasti Duit Akan pasti Emang waktu jadi bupati Duitnya jelas Enggak Cuman kan Gak sampai stress banget Ya Allah Astagfirullah Jadi gini Menjadi seorang bupati Itu memang Bukan punya banyak uang Tapi Hidup kita Itu jelas lah Maksudnya jelas Artinya Gak usah takut Gak makan Ya kita juga kan Tinggal Gak usah takut Gak ada kepa tinggal Tapi kalau cita-citanya pengen Kaya malah justru salah Pengen payah Pengen punya apa Ya gak ada Gitu Tapi Kita bisa Udah lah kerja aja yang bener Hidup udah Udah di handle dengan Dengan relatif Baik lah Gitu ya kan Nah Balik lagi ke hari H Pada saat kita pelantikan Mas Emil beneran gak inget Ada kejadian yang lucu Bukan lucu Memalukan Lebih tepatnya saya pelakunya Jadi ternyata Aku baru tau nih Pada saat hari H Jadi seharusnya Calon ketua tim penggerak PKK Kabupaten dan kota Yang mau dilantik oleh ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Pada saat itu Harusnya masuk ke dalam ruangan itu Beriringan dengan ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Jadi nanti akan MC announce Ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Pada saat itu Budi Karwo Beserta Seluruh Apa namanya Calon ketua tim penggerak PKK Yang akan dilantik Memasuki ruangan Itu kan jadi kita Masuki Jadi gak engkah Nah ini ya gak tau apa-apa Karena aku lihat Wah jam segini kan udah mau dilantik Terus aku denger di dalam itu Persiapannya sudah Mau finish gitu Jadi saya dengan pedenya Mungkin entah karena semangat Entah karena bingung Entah karena apa ya Jadi akhirnya Aku udah masuk duluan sendiri Dan itu ya Diliatin sama bapak-bapak Semua Pak Bupati Pak Wali Kota Yang sudah di dalam situ Yang untuk Menyaksikan lantikan yang nanti Kok bisa kamu mau masuk duluan Lah aku kira ya Memang kita harus Mengambil posisi masing-masing dulu Gitu Maksudnya gak dibimbing Nah Udah aku duduk Oh iya aku dari dalam itu Itu Karena kamu lihat Aku jalan-jalan Ucuk-ucuk Nah terus Aku sadarnya pas aku duduk Ini udah jam segini Kok ibu-ibu yang lain Gak ada yang duduk Terus aku juga mulai diliatin Pas aku lihat protokol Itu panik Loh kok itu Itu kan Tetua penangkat renggalik Kok disitu Kok disitu Baru akhirnya aku dianing lari ke aku Terus Bu maaf Harus ikut dengan rumbungan itu Gak bisa Oh gitu Pengawali karir di dunia PKK Dengan rasa malu Itu ya Kok aku bisa gak sadar ya Kalau itu Soalnya dia ngomongnya ke kamu ya Iya Aku gak begitu enggak Aku cuma mikirnya kamu dipanggil Ternyata kamu ngacir sendiri Ngacir sendiri itu aku Astagfirullahaladzim Untung gue gak sadar waktu itu Sadar ya gak apa-apa lah Kita malu berdua Lalu Iya sih Akhirnya jadi kamu malu sendirian Karena aku gak sadar ya Aku pikir Emang biasa gitu Maksudnya Ezin kamu disitu Terus Ternyata kamu Ngacir sendiri duluan Ngacir sendiri Dengan kelubuanku Dan sok cantik aku Aku ngerasa Udah totalitas banget Karena aku dandannya Ih tau gak sih Aku waktu pas dilantik itu Sampai pake makap artis Anggap bahwa hari spesial Karena aku pengen Oh nanti kan aku akan dipoto-foto ya Mas Emil pake baju bupati Terus aku juga pake baju PKK Uh harus cetar Aku bilang gitu Harus totalitas Cuman pada saat itu Ya begitulah Itu that's the first time Kita Memulai perjalanan Di Birokrasi Di Mas Emil sebagai bupati Nah Abis itu mungkin juga Semua udah tau Ini di luar dugaan Kita semua Bahwa Ternyata Allah kok kasih jalannya Dia itu unik gitu Spesial gitu lah Bisa dibilang Jadi Kita dua tahunan menjabat ya Mas Emil Kemudian Mas Emil Dapat kesempatan Untuk bersarung di Provinsi Sebagai wakil gubernur Provinsi Jawa Timur Menjadi wakilnya Buko Viva Awalnya Mas Emil Pernah ada gak Dari pas Pertama kali dilantik Dan jadi bupati itu Ada pernah kepikiran gak Maksudnya Untuk Ah nanti saya juga gak akan Full term Pasti aku langsung Enggak Sama sekali enggak Jadi Nah ini Perjalanan Ininya Undang-undangnya berubah Tau gak Undang-undang Iya Awalnya itu Waktu kita dilantik Awal kita kepilih Dilantik itu Undang-undangnya bilang Kalau mau Mencalonkan ke Pilgu Harus mengundurkan diri Iya Dari bupati Atau dari wali kota Nah Aku bilang gak mau bilang Kalau gitu Kalau gitu undang-undangnya Gak mungkin aku Gak mungkin maju Orang terkali mikirnya Kita udah kasih dia amanah Terus tau-tau kok Untuk sesuatu yang gak pasti Dia lepasin amanahnya Gitu Tapi Tiba-tiba Undang-undangnya Jadi kalau maju di wilayah yang sama Artinya kalau aku maju di DKI Atau di Jawa Tengah Gak boleh Mengundurkan Tapi karena majunya di Jawa Timur Dianggap satu sistem Boleh Tidak mengundurkan diri Nah Itu penting banget Soalnya Karena kita tidak mengundurkan diri Itu hanya cuti Selama masa kampanye Tiga bulan Selesai itu kan Masih kerja lagi lama kita Di Terenggalek Sampai tahun keempat Jadi kan Gak Mengecewakan Bagi masyarakat Tenggalek Karena kita masih bisa tugas Betul Jadilah begitu Oleh ceritanya Kemudian Mas Ibil bertarung Dan Allah kok kasih rezeki Jadi dikasih jalan Untuk undang-undangnya Bahkan itu artinya Oh isyarohnya mungkin gitu Dikasih rezeki Mas Emil Sebagai wakilnya Buka Viva Menang dalam perhelatan Pilkada Jawa Timur 2019 Dan itulah akhirnya Yang mengantarkan kita Untuk bisa dilantik Ke istana negara Kamu gak seneng lah Aku dulu Aku seneng banget Aku agak-agak sambang Aku masuk istana Sudah pernah Sudah pernah Cuman kan tetap aja Mas Waktu pertama kali Dapat ke istana Kan nemenin Mas Emil Bukan Nemenin Papa Iya Papanya Mas Emil Masa aku nemenin papanya Mas Emil Gak nemenin Mas Emil Oh iya betul-betul Nemenin aku Nemenin Papa Jadi kuadrat gitu ya Iya Derivatif kamu tuh Apa Aku gak ngerti Bahasa itu Nah Terus abis itu Itu lah aku mikir Wah Ini yang bisa jadi pertama Dan terakhir kalinya Jadi Wah aku puas-puasin Gak nyangka lah Tahun 2019 Aku masuk lagi Malah justru menemani Suamiku di Lantik Sebagai wakil gubernur Provinsi Jawa Timur Aku tuh pertama kali masuk istana Itu jaman Pak Harto Masih celana pendek Pake seragam SMP Kesan pertama Wah Kelana ini gede banget Jadi sebenernya kita ini Dalamnya tuh isinya norak Kalau aku inget lempernya istana itu Top markot Saya tuh bukan penyuka lemper Dan waktu itu Suasana pada saat dilantiknya Mas Emil itu kan pagi Kalau gak salah Jam 8 Apa jam 9 Gitu kan mas Nah tau sendiri Namanya kehebohan Kita semua Dilantik Aku harus make up Terus juga banyak Dramanya Dramanya pagi itu Dan sebagainya Akhirnya lupa sarapan Dan sebagainya Pas nyampe sana Kebetulan memang Ada waktu tunggu sebentar Disediakan Cemilan pagi gitu Lemper Waktu itu Aku lapar banget nih Kalau misalnya Aku gak lapar banget Mungkin aku gak makan lempernya Karena aku gak suka lemper Tapi ternyata Ya sudah deh Aku makan aja deh Selon aja deh Pas aku set Oh iya iya Aku inget tuh Karena kamu kelaperan Tapi gak ada makanan lain Cuma ada lemper sama apa Gitu Terus aku bilang Uh beda ya emang Kalau udah di istana Lemper aja enak banget Lempernya aja Di dangin di atas pemanas Kan Pak saya minta chefnya Tumpah Resepnya dikit Aku mohon maaf ya geng Sekarang saya tau Saya mungkin ke istana Gak tau kapan Dan gak bisa sesuka hati Kan kapan ke istana Jadi ada makanan apa Disitu Sudah saya telun aja Maksudnya ada ini Pilihan ini Uh saya makan Saya makan Uh kapan lagi Aku mah gitu Jadi agak-agak norah Tapi oke sekarang gini Mas Emil Cuma kita reka ulang Pada saat Pas pelantikan Mas Emil Jadi wakil gubernur itu kan Sudah 2 tahun yang lalu Sudah 2 tahun yang lalu Mas Emil ada inget gak Ininya Momen-momennya Aku tuh inget banget Pelantikan itu tuh spesial Karena bukan Karena hanya dilantik oleh Pak Presiden Tetapi juga Spesialnya Pada saat itu Kita tuh banyak banget Dramanya Banyak masalah Gak tau Entah godaan Entah karena memang Jadi kayak orang mau nikah gitu loh Jadi banyak mau nikah Banyak yang harus dipersiapkan gitu Dan harus Juggling between Mas Emil tuh kan pada saat itu Menjabat sebagai bupati Kembali menjadi bupati dulu kan Jadi akhirnya kan Banyak-banyak urusan di tenggal Yang harus secepat mungkin Secara administrasi mungkin diselesaikan Dan akunya juga banyak Jadi akhirnya secara Personal kehidupan kita Akhirnya berantem Jadi masalah apa aja tuh Jadi berantem Dan Dan itu memusingkan sekali Itu berantem yang beneran ribut Gede gitu loh gengs Ada drama undangan aja Jadi masalah Terus Pokoknya semua Jadi pada Gak tau itu cobaannya Kok pada saat itu Kayak gitu ya Tapi yang lucunya Ketika mas Emil selesai Dilantik ya Tiba-tiba masalah itu Kayak diangkat gitu loh Maksudnya kayak Udah dulu deh gitu Jadi akhirnya emosinya juga Agak Calm down Lagi gitu loh Walaupun masalahnya Gak selesai saat itu Tapi maksudnya kita gak Ribut Gak meneruskan ributnya gitu Kita terusinnya besok-besoknya Tapi maksudnya tuh ada Gencatan senjata Ya aku pikir mungkin pada saat itu Ya memang bener-bener Kita salah satu faktor terbesar Selain masalah yang memang sudah ada Tapi juga Karena kita stres Mau pelantikan itu Sehingga akhirnya Pas sudah pelantikan Seperti satu buban tuh Terangkat Di pelantikan yang kemarin itu Kalau dari sisi ku sih Bersejarahnya tuh Karena agak Ironis ya Karena pada saat Pelantikan itu Di setiap orang Pasti merupakan Satu perjalanan hidup Yang memorable Dan kebanyakan itu Memorablenya tuh Dalam konteks yang Membahagiakan Dan lain-lain Tapi juga di saat yang bersamaan Bahkan sangat dekat Aku ke guguran Oh abis pelantikan tuh Iya cuman kan masih Suasana pelantikan gitu loh Kita bener-bener abis Orang Aku kan ke gugurannya Itu abis dari DPRD ya mas Pelantikan aku Sebagai ketua tim Bunggara PKK tuh Hampir batal Dan hampir gak jadi Gara-gara Malamnya Itu Terjadi keguguran Dan penderahan itu Sehingga aku harus ke rumah sakit Dibawa ke Jadi harus dilakukan Di sedot apa dikurat Gitu namanya Jadi Sebenernya sih Dokter sangat tidak menyarankan Untuk Gue besok mau ada ini Gue harus bed rest dulu Namanya Abis masuk dari ruang operasi Cuman Aku juga ngebayangin Teknisnya Ibu ketua umum Juga kan pada saat itu Sudah pesen tiket pesawat Dan aku nanya sama dokter Cuman sebentar kok Cuman sebentar kok Akhirnya dibolehkan Eh by the way Kalo misalnya temen-temen Ada yang pengen Aku sharing Tentang Seperti kata keguguran itu Boleh komen di bawah Mungkin aja Kita ada yang punya pengalaman sama Dan juga bisa Sharing bareng-bareng Tapi anyway Pada akhirnya Itu malamnya buka-buka Nemenin tuh Nemenin pas nungguin Kamu lagi di Abis dibius Masuk ke ruang operasi Aku pokoknya taunya melek Loh kok ada buka putra juga Aku malu Kan mukanya lagi Delek-deleknya itu Oke Mas Emil perasaan Aku mau liat yang itu deh Handphone ku dimana? Nih Mau liat yang itu Momen pelantikan Mas Emil waktu di istana Ada enggak? Yang paling berkesan tuh pas apanya Pas di araknya Atau Pas Indonesia Raya? Udah sih Tapi kayaknya tuh Itu kan Awal dari Upacara tuh Resminya tuh pas Indonesia Raya Kan? Dari di istana tuh langsung Indonesia Raya di istana Dalam kapasitas Kita akan diambil sumpah Itu tuh bener-bener Untuk aku personal gini Jadi pas 2009 tuh Nemenin papa dilantik Jadi wakil menteri Waktu itu Nah aku tau banget Gimana dedikasi papa Di karirnya Yang All out betul Dan Akhirnya bisa jadi wakil menteri PU Dan waktu itu kebetulan Nemenin disana Dan pas gak ada Mama lagi di Di Australia Gak sempet pulang Karena mendadak banget Diangkat langsung dilantik Jadi Pas nemenin tuh Kayak ada teraruh banget gitu Wah ini bener-bener perjuangan Papa Sampai dia bisa dilantik Jadi wakil menteri Nah kali ini gantian gitu Bahwa aku yang dilantik Di istana oleh presiden Ya Rasanya Apa Mengulang apa yang papa rasain dulu Gitu loh Maksudnya Dan berharap bahwa ini bisa bikin dia juga Bahagia Tapi itu kan sisi-sisi Apa ya namanya Sisi bangganya dalam diri kita ya Sisi terharunya juga ada Kamu yang ngerti Momen-momen sedih yang buat kamu apa? Itu kan gak jauh dari Meninggalin masa ya Sama papamu Pada harusnya Makanya Mas Emil pada saat paginya itu Itu juga salah satu Akhirnya yang membuat Ya aku bilang Bisa bayangin gak sih guys Hektiknya gimana Kita capek banget Karena harus Menyelesaikan semua tugas Dan administrasi Gitarenggalek Habis itu langsung ZET Terbang ke Jakarta Itu malamnya Besoknya langsung Dilantik Dari pagi jam 6 Dan sebagainya Dan Mas Emil Masalahnya waktu itu Sempat berantem juga Gara-gara Maksudnya gini loh Kalau Mas Emil itu Memberitahukan Apa rencana dia pada pagi hari sebelum pelantikan Itu dari jauh-jauh hari Atau dari ini Mungkin gak masalah Cuma tiba-tiba Udah namanya kita heboh Ribet Bajunya dimana Dan sebagainya Mas Emil Aku mau ke kuburannya Mas Eril dulu Pagi-pagi Dalam keadaan udah Boi Nanti kalau Makan Dalam keadaan udah siap-siap Pake baju pelantikan Iya Tiba-tiba set Aku langsung Buat aku Aku stress banget Karena nanti kalau telat Gimana Karena Eril harusnya bisa hadir juga Betul Nah itu jadi Dan itu Jadi pada saat pelantikan 2019 Semarin itu Bener-bener There's actually Gak ada di dunia ini Momen yang betul-betul Bahagia Dan momen yang betul-betul Sedih gitu Semua itu Selalu perpaduan Dan itu akhirnya kita pelajarin ya Sama juga waktu Pas pelantikan itu Ya rasa bangga Rasa senang Rasa ini Kepada Mas Emil gitu ya Itu juga tinggi Tapi pada saat yang bersamaan Nah ini Ini yang garoknya nih Kakak aku nih Pada saat bersama Jadi Papaku baru meninggal Kurang lebih 4 bulanan Pada saat itu Eh Iya ya 4 bulan sebelum Mas Emil dilantik Dan harusnya Yang menemani mama Untuk datang Itu kan papa Karena memang Yang dari pihak aku Keluarga aku Memang yang aku minta datang Mama sama papa Mama sama papa aja Harusnya Tapi karena papa sudah meninggal Akhirnya ditemenin Sama kakakku yang cowok Nah itu rese banget Jadi ketika aku Ngeliat ke kakakku gitu Kakakku tuh Akhir matanya sudah Wow Sudah memenuhi disini Terus dia bilang Hah Banyu inget papa Tapi katanya gitu Nah itu aku jadi akhirnya Kan maksudnya pengen ya Maksudnya kan pengen Ngestapa Ini loh Maksudnya Pastikan orang tua kan Senang ketika Ngeliat hidup kita tuh Senang dan baik-baik aja Jadi itu ada Memang Iya sih Jadi campur aduk Karena baru kehilangan Orang terdekat Sama-sama Kehilangan Jadi itu yang Bedain banget Sebetulnya Perasaan pada saat Pelantikan Bupati Dan juga Wakil Gubernur Pelantikan Bupati Lebih dominan kan Rasa Rasa bersyukur Dan juga Adventure-nya gitu Oh we're ready for ini Tetapi Ternyata kita baru sadar Kalau Kebahagiaan itu Nggak lengkap Rasanya ketika kita Nggak bisa Berbagi kepada orang kita sayang Jadi selalu Jadi kebahagiaan itu Nggak bisa full gitu ya mas Jadi Kayak Kadang-kadang tuh Ya bahagia sih Iya cuman Nggak bisa 100% Karena Kenikmatan dari bahagia itu sendiri Adalah ketika kita bisa sharing Sama orang kita sayang Ya satu lagi juga Kan bahwa Pasti Orang tua Ya papa mama itu Merasa sedih banget Baru kehilangan Anak Jadi Nggak tahu apakah Dengan hadir disitu Mereka Terobati sedikit Atau justru malah makin sedih Gitu loh Karena malah makin keinget Jadi Cuman ya itulah Sejarah kita sekarang Bisa ada di Jawa Timur Sebagai Wakil Gubernur Dan ternyata ya itu Nggak kerasa loh Maksudnya kadang-kadang tuh Berpikir kayaknya baru Ah Mas Emil baru nih di politik Ternyata nggak kerasa Udah lima tahun juga Dan istilahnya Kalau Mas Emil mungkin Nggak ada kesempatan kedua Untuk bisa ke Wakil Gubernur Ya kemarin itu Angkatan dari Mas Emil Makanya Itu yang berbeda sekali Maksudnya Bring all the memories Kita pernah ngitung waktu itu Nanti kalau kita Cuman jadi Bupati Satu periode Kita Aku akan jadi Apa Pensiunan Bupati Umur 36 Tapi kalau Tetap jadi Bupati lagi Kita kemarin Dilantiknya Tapi justru kemarin Kamu yang ngelantik Semua itu Senentang Walaupun kamu udah pernah ngelantik Tapi Kalau Kalau Apa Kalau waktu kita dulu Yang ngelantik Budekaro kan Eh Mas Emil Denger nggak sih Waktu pas aku melantik itu ya Aduh aku merasa malu deh Pas aku melantik Waktu Bu Gubernur Melantik Bupati Dan wuluh Suaranya Bikin Suasana tuh Aku yakin banget Karena Itu pasti akan sesuatu yang Di remind Dan di remember Sama Bupati Dan Wali Kota yang kemarin Dilantik sama Ibu Suaranya tuh sangat Apa ya Berubah Berubah Nah kalau saya Getar-getar Kenapa Getar-getar Getar-getar tau nggak sih Mas Nah makanya gitu Nggak Menurutku ya Jauh lah Dibandingin Ibu Agak getar-getar lah Getar-getar Aku karena Tau nggak Dari Awal pertama kali gini Dengan mengucapkan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Misalnya gini Saya Ketua Tim Pengelang PKK Provinsi Jawa Timur Baru kita belum sampai selanjutnya nih Dalam hatiku udah langsung Eciy Ngelantik Aku ngerasa serius banget Sebuah kehormatan Bisa melantik Bisa me ini Tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa Karena aku dulu tuh ada di posisi Yang sebaliknya Ataupun dulu sebagai Di posisi yang sama sekali Nggak ada hubungannya sama politik gitu Kan kayaknya ngeliat pejabat tuh Angker banget dan lain-lain Nah sekarang aku udah di posisi Kayak gitu Aku dari kayak Padahal aslinya masih caur ya Caur di rumah kan Sama kan mau apa caur Jadi saya dilantik sebagai ketua Dekran Asla Provinsi Jawa Timur Usianya 24 tahun Sebagai ketua Tim Pengelang PKK Provinsi Jawa Timur Usianya 25 tahun 25 aja gitu ya Kenapa? Kok nggak ditanya kenapa? Kok bisa beda umurnya? Ya karena Sebelum tahun Pas pelantikan Pas pelantikan PKK Tepat di hari ulang tahun ku Kan dikasih selamat lantau Iya sama semua Yang ada di situ Aku bikin bunga malemnya Asik Alakadar nih Karena udah nggak ada toko bunga Rakit-rakit bunga sendiri Ketika aku lagi persiapan Mau di Mau di Operasi Masuk ruang operasi Untuk di kuret itu Dikasih bunga dulu Sama Mas Emil Cuman ya begitu lah The story The story of our Pelantikan Membawa nostalgia Kalau confidence Lebih yang kedua Yang pada saat menemani Mas Emil Walaupun lebih sederhana Secara makeupnya Nggak lebay Nggak apa segala macem Mungkin karena Sudah punya pengalaman Lumayan lah Di birokrasi Gitu loh Jadi akhirnya Lebih punya confidence Nggak terjadi hal-hal Yang memalukan Apalagi di istana Waktu itu Jadi nggak ada kasus Nggak ada Nggak ada Paling ya mudah-mudahan Nggak ada yang sadar Kalau aku malu sini Kamu belajar dari pengalaman Kalau kamu Lebih pede mana Waktu pada saat bupati Atau pada saat Bupati Lebih Biar saya diri Lebih confidence Lebih itu Yang lagi kan Balik ke deg-degan Deg-degan Waktu bupati Kana pertama kali Jadi ya Tentu wajar punya rasa confidence Walaupun yang namanya Dilantik presiden Itu kan Kehormatan yang sangat tinggi Ya bagi kita Jadi tetap Gimana ya Nggak bisa dibagi Apple to Apple Kalau ditanya Bagaimana rasa Kehormatannya Tentu kehormatan Yang dilantik Pak Jokowi Itu Juga ada Ada Ini tersendiri Jadi bukan Diukur dari dedekannya Kalau waktu bisa diputar Kembali Apa yang Kalau kamu bisa Rubah Jadi Pengalaman-pengalaman Yang kita Udah alami Khususnya Di masa Kelantikan Aku berharap Aku berharap Pada saat itu Aku cukup Dewasa Nggak ngacir Sendiri Karena Kalau ingat itu Malunya Sampai sekarang Terus yang kedua Juga mungkin Bisa pada saat Melantik Bisa lebih pede Aku nggak pede Bikin Kalau Mas Amil Itu Apa yang bisa Kalau bisa dirubah Apa yang bisa dirubah Apa yang bisa dirubah Ya berharap Sebenarnya Waktu kita Nggak lagi Ada banyak drama Stres Stres Tapi di sisi lain Tidak ada Ya it went pretty well Other than that Mas Amil lupa bilang Harapannya Upuran sepatunya Yang lebih tepat Kayaknya Buka ukurannya Jenisnya juga Karena Bukoviva Kakinya lecet Bukoviva Abis itu Waduh Sama Karena Mas Amil Sama Ibu Waktu itu Harus Jalan jauh Aku sebutnya Cuma bisa Diarak Tapi nggak tahu Itu sebutan benar Atau Sebenarnya Lumayan untuk kerasa Terus kaki Iya Jadi mungkin Gitu Tapi ya Setiap apapun itu Itu yang akhirnya Menjadi cerita Buat kita sekarang Topinya juga Kayaknya Sempat nyebut Apa terbang Jadi Tapi overall Secara keseluruhan Ya harus disyukur Jadi pada intinya Apa yang terlihat Sepertinya Sempurna Ternyata Banyak juga Cerita-cerita Di balik Dari Kesempurnaan itu Sendiri Well itu aja sih Pada intinya Video ini Pengen lebih sharing Sisi Apa ya Sisi Lebih humanisnya Kita berdua Karena Di momen yang Sangat serius Sebetulnya Sangat sakal Sangat formal Sangat formal Sangat formal Banyak cerita di balik itu Teman-teman yang mungkin Mau naik pangkat Terus mau dilantik Ini juga teman-teman Yang nantinya Mau mulai Pekerjaan pertama Itu pasti hari pertama Itu adalah hari yang Paling berat Dan juga Sebetulnya Hari yang Paling banyak ceritanya Jadi gak usah takut Mudah-mudahan cerita ini Bisa relate ya Oke deh Jika dulu sharing kita kali ini Thank you so much for watching And see you in my next video Bye Bye